Walaupun situasi apapun, masuk dalam situasi pandemi ini, kita ingin memberikan edukasi kepada Indonesia bahwa harmoni itu sangat penting. Harmoni antara kehidupan sosial dan juga dengan alam, ya itu harus kita rangkai di dalam sebuah simbolisasi yaitu menanam. Yaitu di dalam perimanan masa baru ini, dalam program pengenalan kehidupan mahasiswa, itu kita lakukan penanaman pohon secara selentak oleh seluruh mahasiswa baru UNES yang jumlahnya 8.530 mahasiswa untuk menanam di tempatnya masing-masing yang kemudian diunggah ya melalui media sosial dan juga tadi melalui Zoom yang menandakan bahwa penanaman ini dilakukan secara langsung oleh mereka dan juga dilakukan dengan melalui media daring gitu. Nah kali ini merupakan inspirasi dari adik-adik mahasiswa UNES ya yang harus kita apresiasi saya kira menjadi pembelajaran, menjadi edukasi bagi kita semuanya. Bahwa kita harus menjaga lingkungan, agar lingkungan ini bisa lesari dan harmoni dengan kita. Sehingga kita sehat, kita bahagia dan kita bisa produktif. Karena menanam pohon adalah menanam harapan. Artinya mahasiswa ini akan membangun harapan-harapan bagi mereka di dalam membangun pembelajaran di UNES di Semarang ini agar mereka juga bisa memberikan oran kepada Indonesia dan dunia. Dan peristiwa ini merupakan suatu rekor inspiratif yang kami catat di lembaga prestasi Indonesia dan dunia yang ke-600 dan merupakan rekor yang ke-19 untuk Universitas Negeri Semarang. Dan dalam rangka penerimaan mahasiswa baru juga, UNES akan menengarakan dua rekor yang spektakuler di samping hari ini, yaitu penerimaan pohon secara daring pertama di Indonesia. Dan juga nanti ada gerakan juga memelihara unggas, sepasang unggas untuk mahasiswa baru. Juga serentak di seluruh Indonesia. Jadi ayam jantan dan betina. Nah itu akan dipelihara dan akan dipantau. Jadi itu keharmonisan hubungan tadi, satu rekor dalam lingkungan hidup. Kemudian untuk ewan atau binatangnya nanti pada tanggal 19 September yang akan datang. dan juga dilakukan oleh mahasiswa baru Universitas Negeri Semarang.